Intro Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja, diberi kesehatan, dipermudah urusannya, serta kelancaran rezeki. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi resep dan cara membuat roti tawar open top, ataupun tawar kasino. Mulai dari bahan-bahan yang dibutuhkan, sampai roti tawar siap disajikan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu, agar nanti tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kalian simak videonya. Let's go! Pertama, siapkan tepung terigu sebanyak 1 kg, tapi perbandingannya, terigu protein tinggi 700 gram, dan protein sedang 300 gram. Terus ada gula pasir 80 gram. kemudian ragi 11 gram, pengempu 3 gram, susu bubu 20 gram, terus ada telur 2 putir, garam 15 gram, mentega putih, campur kuning sedikit sebanyak 80 gram, dan air es atau air dingin 450 ml. cara membuatnya, masukkan semua bahan kering, kecuali telur, garam, sama mentega putih. campur semua bahan kering tadi, dengan mixer kecepatan rendah terlebih dahulu. Di sini saya gunakan mixer spiral, karena roti tawar termasuk adunan berat. Mixer ini khusus untuk adunan berat, seperti roti manis, donat, ataupun roti tawar. Kalau semua bahan kering sudah tercampur, masukkan air sedikit demi sedikit, agar nanti adunan tidak terlalu lembek. Kemudian masukkan telur, tapi kulitnya dibuang ya teman-teman. Tunggu sampai adunan menggumpal, tapi tidak terlalu keras. Kalau adunan sudah menggumpal seperti ini, tambahkan kecepatan mixer. Aduk terus sampai sekitar 80% kalis, baru nanti bisa dimasukkan mentega sama garamnya. Seperti ini adunan 80% kalis, mentega dan garam siap dicampurkan ke adunan. Setelah mentega sama garam masuk, tunggu sampai adunan benar-benar kalis. Cara mengetahui adunan sudah kalis atau belum, teman-teman bisa lihat di dinding bowl mixer. Kalau adunan masih menempel di dinding bowl mixer, berarti adunan itu belum kalis. Tapi kalau sudah tidak menempel di dinding bowl mixer, berarti adunan sudah kalis dan siap digunakan untuk dicetak menjadi roti. Seperti ini jiri-jiri adunan sudah kalis. Kemudian matikan mixer dan fermentasikan adunan. Cara mengetahui adunan sudah kalis atau belum, bisa dengan metode seperti di video ini. Caranya ambil sedikit adunan, kemudian bulatkan dan jembreng adunan. Kalau sudah membentuk window, berarti adunan sudah jadi. Seperti ini ya teman-teman. Ini tanda nya adunan sudah kalis elastis. Kalian bisa lihat. Adunan ditarik tidak robek. Seperti ini teman-teman. Setelah adunan kalis, keluarkan adunan dari mixer, bulatkan di meja dan tutup dengan plastik agar permukaan tidak kering. Ini yang dinamakan proses fermentasi pertama atau fermentasi meja. Biasanya fermentasi meja ini selama 20-25 menit. Setelah di fermentasi selama 20 menit, adunan dikempeskan dan kemudian ditimbang sesuai selera teman-teman. Lalu saya disini menimbang adunan 330 gram untuk tawar open top dan 300 gram untuk tawar kasino. Tawar open top itu tawar tanpa tutup sedangkan tawar kasino itu tawar yang menggunakan tutup atau tawar kotak. Setelah semua selesai ditimbang, bulatkan adunan dan diamkan atau fermentasikan sebentar selama 5-10 menit. Setelah 10 menit, pipihkan adunan memanjang dengan menggunakan roll pin atau paralon. Kemudian tarik adunan dari atas ke bawah sambil dipijit biar nanti roti tawar pori-porinya halus dan padat. Kalau proses penggulungan roti tawar kurang rapat, nanti bisa jadi pori-pori roti banyak berlubang ataupun kasar. Caranya seperti ini ya teman-teman. Gulung ke bawah dan pijat sedikit-sedikit agar nanti roti tawar pori-porinya jadi halus dan padat. Kemudian siapkan loyang tawar ukuran 10 x 20 tinggi 10 cm. Dan oles loyang roti tawar itu tipis-tipis. Jangan terlalu tebal ya teman-teman. Kalau olesan terlalu tebal nanti roti tawar bisa patah pinggang. Masukkan adonan roti tawar dan jangan lupa untuk menutup tawar kasino. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam prover atau tutup dengan plastik selama kurang lebih 1,5 jam. Proses fermentasi akhir ini maksimal 2 jam ya teman-teman. Kalau lebih dari 2 jam nanti roti tawar akan overproof kalau di oven bisa terjadi patah pinggang atau roti tawar kempes. Setelah roti tawar mengembang panggang dengan oven api atas 150 derajat api bawah 180 derajat atau disesuaikan dengan oven teman-teman. lama pemanggangan roti tawar ini sekitar 25 sampai 30 menit. Nah ini hasilnya ya teman-teman roti tawar open top dan roti tawar kasino setelah keluar dari oven. Tunggu sampai roti tawar benar-benar dingin. Nanti baru bisa dipotong dengan pisau roti atau menggunakan mesin slicer. Kalau roti tawar dalam keadaan panas dipotong nanti kemungkinan roti akan ambles. Ini hasilnya setelah roti tawar dipotong roti tawar sangat lembut empuk dan kokoh. kalau misal teman-teman mengalami kegagalan dalam membuat roti tawar misal roti tawar itu kempes atau patah pinggang solusinya ada di video saya yang sebelumnya. Roti tawar siap disajikan atau dikemas untuk dipasarkan. Selamat mencoba teman-teman. Cukup sekian penjelasan video tentang proses pembuatan roti tawar dari awal sampai siap saji dan terima kasih. Wassalamualaikum Sampai jumpa